Walaupun recap tapi ceritanya menarik lho Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Halo guys, kembali di channel DJ Chandra Setelah sehari gak upload karena deker tayang di RTV Penasaran sama Dab Indo makanya agak ketunda Akhirnya gas kan juga ya Series Ultraman New Generation Star Karena kemarin baru aja tayang di Youtubenya Suburaya Dan respon dari fans sendiri rata-rata bagus Pas semua Ultraman M78 hilang ingatan penyebabnya OPPO Ada villain baru cuma belum jelas banget ya Itu siapa pula? Lebih yakin villain untuk series Blazar sih? Walaupun gak semua orang tertarik Cirika Suburaya Apa-apa recap, apa-apa recap Tapi percaya deh Pas nonton ini malah makin penasaran At least untuk episode pertama Jadi ide-ide guys Ultraman New Generation Star Langsung aja check it out Poin penting gitu ya Yang pertama opening Dengan lagu berjudul Star by Voyager Bahkan sebelum tayang full lagunya udah kesebar loh Kalau gak salah 2 minggu lalu deh Dan pastinya keren banget Dari segi lirik, musiknya, pembawaan Bener-bener untuk New Generation Heroes Awalnya gue kira bakalan biasa aja Ternyata jauh dari ekspetasi Ditampilin semua gambar Ultraman New Gen Dibatuh juga dengan Ultraman Zero Pokoknya yang bikin penasaran scene ini Ntar bakalan dibahas kok Cuma disini sempat bikin bingung juga Kenapa? Karena disitu ada Ultraman Zero Apakah dia termasuk kelompok New Generation Heroes? Berdasarkan konfirmasi dari baju Set kartu sih katanya masuk Tapi lebih ke arah mentor gitu ya Untuk tim utamanya tetap gingga sampai Z Lah trigger sama denger kapan bang? Hmm tunggu barengan dulu lah guys UGF is the best way Lagi-lagi kalau tetap mampu punya pendapat lain silahkan aja Karena untuk Zero tergantung pendapat orang sih Ada yang pengen masukin ada yang kagak Yang kedua ingatan Ultraman M78 Seperti yang gue bilang di short buka M78 doang sih Ultraman New Gen termasuk weh Karena pada saat itu mereka lagi di pelan M78 juga Bahkan sempat ada ilustrasi dari Masa Yuki Goto Gila keren banget cok Walaupun untuk Ultramannya sendiri tebak-tebakan lah guys Yang paling jelas disini ada Taiga, Seven, J, Ace, Taro Itu siapa pula? Selanjutnya ada Mebiyu, Z, sisanya gue gak tau Di atasnya ada Zero dan juga Ginga Itu siapa guys? Gak terlalu keliatan Justru karena gambar ini malah tambah penasaran Berawal dari sistem negeri cahaya Tiba-tiba semua data Ultraman dihapus loh Pokoknya semualah guys Mau Showa, Heisei, Rewa kena dampaknya juga Cuma lebih ngaruh ke Ultraman M78 ya BTW yang lagi misi di luar planet gimana pula? Mereka kena gak ya? Kemudian kita bisa dengar suara misterius Ini merupakan tantangan bagi para Ultraman Dengan data yang dihapus Kalian mau berharap apa? Sejarah Ultraman udah gak ada? Otomatis ngaruh ke Ultraman kedepannya Mereka bisa tau senpanya tuh dari mana? Kurang lebih seperti itu ya guys Walaupun dalang untuk masalah kali ini belum jelas banget Kira-kira siapa pula? Kalau dari fan sendiri sih cukup beragam Bisa jadi vilain untuk series Blazar, Absolutian, D'Alusiver Ataupun Hame Shino Raitai Cuma dari gue sendiri lebih yakin vilain Blazar ya Karena ini ciri khas series Recap Selalu ada hubungan dengan series berikutnya Makanya kadang udah gak heran Tapi kalau itu Absolutian How that happen? Udah gitu secara timen belum jelas loh Ini setelah battle UGF TDC kemarin kah? Atau Regulus Force Mission? Sama sekali gak disinggung ya Dari gue bagusan setelah UGF TDC Karena lumayan masuk Untuk D'Alusiver sih gila Sangat di luar nalar banget weh Mungkin udah terlalu berharap D'Alusiver muncul kali? Senakan Hame Shino Raitai sih oke-oke aja Cuma secara tujuan kadang kurang jelas Kok sampe nyerang Ultraman M78? Bukannya ngincer gaya atau agul dia langsung ke yang paling greget Tapi gak ada salahnya Apalagi kan Hame Shino Raitai belum jelas juga Wujudnya cok Mau nunggu sampe kapan? Selebihnya silahkan berteori di bawah Karena memang menarik Ada musuh yang bisa sampe hapus ingatan kan gila bener Yang ketiga Dimensionizer Di scene awal langsung dijelasin Kalau item ini berasal dari masa depan universe Ultraman Decker Harusnya sama seperti Asumi Decker Bahkan udah dikonfirmasi sama Hiroki Matsumoto Ternyata yang ngobrol sama Zero di awal itu suara Ultraman Decker Bukan Asumi Decker ataupun Asumi Kanata ya Jadi bikin kaget banget Gue kira itu suara orang lain loh Mungkin temennya Yuzari masa depan Atau gak Asumi Decker Eh rupanya suara Ultraman itu sendiri Dengan begini Ultraman Decker juga ngebantu Ultraman planet M78 Dengan memberikan Dimensionizer Secara bentuk gak perlu dijelasin Harusnya kita semua udah tau Dan yang bikin kaget lagi Zero memberikan item ini kepada seluruh Ultraman New Generation Untuk yang lebih jelas sekarang ada Ginga dan Z Sedangkan lainnya kebagian juga Cuma scene-nya belum ditunjukin Kemudian item ini awalnya sempat bikin bingung Cara pakainya gimana pula Untung ada manualnya Yang mana para Ultraman harus memikirkan kenangan mereka Agar data tersebut bisa masuk Walaupun Z udah baca manualnya Eh dia salah kapra juga Yang diingat malah pertarungan Ultraman Nugent lainnya Jadi kayak lupa diri gitu ya Untung diingetin sama Ginga Datanya udah pasti gak masuk lah Ada istrinya bisa dibilang Z ini sama kayak Haruki njir Tapi kalau boli jujur lebih parah Z sih Kenapa? Karena dia udah baca manual aja masih orang ngerti Gimana kalau Haruki? Itu masih wajar orang lagi buru-buru Ternyata Z beda sendiri Makanya baca berkali-kali Ya emang sih Karena penjelasan Ultraman ini ada beberapa yang agak ribet Jadi susah ngerti Ibaratnya Z sama Haruki tuh udah kayak kita aja Beli DX Ultraman? Apa itu manual? Gak sekana elah Terutama bagi newbie ya Model yang ngikutin series aja belum ngerti cara mainin DXnya Dengan bantuan Ginga At least Z bisa tau lah Jadi bagi ini tuh fungsi Dimensionizer Di saat itu pun Z juga kaget Ternyata semua Ultraman New Gen kebagian item ini Zero pun GG loh Gila dia bisa lipat gandakan Dimensionizer weh Agar Ultraman lain bisa menggunakannya Untuk sekarang masih Ultraman New Gen Sedangkan Ultraman M78 lainnya kita gak tau Cara mereka dapat ingatannya gimana pula Apalagi kan mereka gak kebagian Nah itu bikin penasaran sih Kemudian untuk Ultraman di luar M78 Seperti Trigger, Decker Mereka dapat juga gak? Zero kan belum kenal mereka Kalau dilihat dari scene-nya yang dikirim ada 11 Dimensionizer Jadi tebak-tebakan lah guys Itu kira-kira Ultraman apa aja ya Mungkin Grigio juga dapet Taitas, Fuma Karena kalau Trigger dan Decker dapat kan berasa aneh nih Kalian gak lupa ingatan kok dapat Dimensionizer Tunggu ke depannya guys Pasti di next episode bakalan di confirm Next ini sadar gak sadar Sumpah bikin kaget Jadi semua sejarah dari para Ultraman ini ada di masa depan juga Ibaratnya di universe Ultraman Decker Bisa dibilang semua Ultraman udah diketahui Mau Ultraman ini, Ultraman itu Tandanya mereka bisa ngambil referensi dari Ultraman lainnya Suma lebih masuk akannya mungkin Diana ngasih tau kali Kan sebelumnya Asuka udah pernah pergi ke negeri cahaya Ketika sampai di universe Decker masa depan Kenapa gak sharing aja Ultraman itu macem-macem Salah satunya Ultraman M78 Gilanya mungkin dengan sejarah Ultraman tersebut Mereka bisa ciptain Ultra Dimension Card kali Jadi semua Ultraman kartunya ada Cuma memang gak ditampilin aja Kok menarik? Silahkan berteori guys Yang keempat Pembawa acara Sempat ada info tambahan juga Karena di episode mendatang Karata bakalan ngisi suara Ultraman Decker Sebagai pembawa acara Jadi dari yang gue tangkap Setiap episode hostnya beda-beda ya Bisa jadi si Zed, Ginga, Vittori Ibaratnya semua Ultraman New Gen tuh dikasih kesempatan Minggu depan harusnya Ginga sih Waduh kebanyakan penasaran wujud Ginga sama Lugiel Ya kalau suburnya tertarik kenapa enggak? Mantap Paul Oke jadi segitu aja untuk Ultraman New Generation Star Series recap tapi punya ceritanya gitu Berharap semoga akibatnya bukan di series ini doang Kalau bisa untuk series kedepannya Seperti Blazar ataupun UGF bisa ngaruh juga Ibaratnya sebagai penghubung cerita lah Gila misalnya beneran gue suka sih Karena franchise Ultraman selalu gitu Series Showa, Series New Generation itu saling berhubungan Cuma untuk series Heisei kebaikan berdiri sendiri Kecuali Mebius ya Kan universe-nya masih sama kayak Showa Next episode masih nonton gak guys? Gue sih nonton Dan kalau ada sesuatu yang menarik bisa dibahas ya Siapa tau seburunya ngasih konfirmasi kali Paling segitu aja guys Kalau pada yang punya pendapatan yang disana lain Silahkan aja komen di bawah Jadi jawabnya like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax